Intro Alhamdulillah mungkin tadi secara umum Bapak Ibu ya dikeratakan oleh Ustadz Uriki, penerjemahannya dan melesih lihat nasi rara paling, ya mungkin masih ada tangan-tangannya di dalam hati kita yang sudah kita lihat yang sudah kita mungkin ketahui tapi untuk berlebih mendekat lagi kita harus bertanya ke beliau Bapak Ibu ya sebelumnya saya juga mengenakan diri dulu lah tak kena mengkata sen, tak kena kata cinta sama kami kami ini dan di askar kami janti Bapak Ibu kami bergerak di dalam bidang pendidikan rumah tafis Tuhan dan pondok tafis Tuhan Alhamdulillah kita sudah mungkin kalau untuk seluruh Indonesia itu ada 40-an rumah tafis rumah tafis dan ada beberapa juga pondok tafis Alhamdulillah kita juga punya Al-Aqoh, Al-Nin Gajah itu 4 Al-Aqoh kita punya rumah tafis di ngelalur Gajah yang tempat tinggal beliau ini di Al-Aqah setelah bulannya guna turun-guna turun kami kami sampaikan untuk membantu membantu anak-anak di Biatu dan Bapak khususnya yang miskin yang tidak mampu itu gratis termasuk juga yang di pondok-pondok di Jambi dan yang ada di Palembang, Lampung, dan Jambi Alhamdulillah kami baru di Gajah Bank selain di Jakarta atau di kalau Sumatera itu Lampung, Jambi, dan Palembang Alhamdulillah yang untuk pekan baru ini belum ada yang mudah-mudahan dari kemarin sudah saya kasih tahu juga kalau memang dari jamah masjid menurut yakin mungkin punya tanah yang tak terpakai punya rumah yang tak terpakai kalau mau dipakai atau dipinjam pakaikan rumah tafis dengan ajaran kami kalau kami Bapak Ibu rumah tafis kami lebih selain mengapa Tuhan tapi menerjemahkan menggunakan gerak tangan jadi yang pengasih kita lihat di Dari Cilik atau tafis Cilik itu yang di Kediti Iram pakai gerak tangan ya itulah program kami ya Alhamdulillah di Jambi sudah ada di Palembang juga sudah ada lampung dengan mudah-mudahan nanti di Bapak Ibu ini menyusul karena Bapak Masjid kayak Masjid Al-Falah sudah minta kita juga untuk mengajarkan metode Kauni ini ya mudah-mudahan nanti kami punya waktu kami bisa datang lagi kembali ke sini dan mungkin juga Mbak Allah punya niat untuk melakafkan ataupun pincang pakai silahkan hubungi kami juga daripada tak terpakai daripada terpemubazir kemudian dimanfaatkan untuk rumah-rumah tafis anak-anak kecil-kecil yang memang mau mengajikan kapal-apal orang ya Pak Ibu ya kami juga terima kasih banyak saya baru ingat Ustaz Haji Pengadilan kalau beliau ini biasanya namanya Ustaz Adil ya karena dia gak bisa masanya-masanya susah kalau panjang saya bilang Ustaz Adil karena namanya Ustaz Pengadilan ya sama Ustaz Haji Helmi juga dulu ketua Masjid Raya pekan baru terima kasih dan mungkin nanti saya juga ditemani mungkin Maulana oleh Masjid teman saya disini ya ini Maulana ini salah satu pemuda pekan baru yang aktif di Masjid Raya yang pada zaman Ustaz Haji Hermen Hermen waktu mimpin di Masjid Raya membetulkan pemuda Masjid Raya Alhamdulillah ini aktif punya tipi sendiri tolong didukung Bapak Ibu mudah-mudahan juga Masjid Raya ini punya pemuda yang aktif juga karena kata Allah kata Nabi Al-Sara Al-Wati Muta'ala kumat bimah jadi pemuda yang selalu artinya terikat sama Masjid itu lah yang bisa memahamkan sepiling Masjid ini dan juga termasuk pekan baru karena berapa Masjid yang kami masukkan pekan baru ini luar biasa masjidnya gede-gede jamaahnya juga tidak sedikit banyak rumput aja seperti ini kalau di Jambi itu ya mungkin 1-2 baris itu udah paling banyak tapi disini hampir penuh siap Masjidnya mungkin karena Corona ada Masjid itu rata Buya kalau nggak Corona ini bisa penuh para dentenya wah luar biasa mukanya setidak kami masuk sini ya sangat usiasnya masyarakatnya ya terima kasih banyak Bapak Ibu ya inilah yang harus kita contoh ya mungkin yang ada mau tanya silakan angkat tangannya Bapak Ibu pakai bahasa risa boleh tolong temani saya terhadap malah kalau dikasih matimiknya ya kalau ada ibu-ibu Bapak mau tanya 1-2 orang boleh ya silakan mengangkat tangannya pakai bahasa Arab mikanya banyak juga nih jawa yang bisa bahasa Arab ya termasuk ya termasuk Ustaz Haji pengadilan ini juga pinta bahasa Arab gitu ya mungkin yang lain juga bisa boleh angkat tangannya siap aja yang mau tanya yuk mumpung ada orang Masri Jajan alam saya Pak Radhim kalau tidak salah sudah 60 tahun Israel menjajah Palestika dari dulu sampai sekarang saya berpikir ini kok bisa terus berkelanjutan sehingga 90% yang dikatakan saya tadi tanah Palestina itu sudah dikuasai Israel sementara Palestina itu disekeliling adalah negara-negara Arab nah yang ingin saya tanyakan peranan dari negara-negara Arab terutama Mesir itu apa untuk membebaskan Palestina dari Israel ini karena yang sudah dijelaskan tadi sebenarnya Israel itu adalah bangsa penakut kok kenapa tidak seperti Indonesia yang terus-menerus berjuang sehingga perdekaan demikian terima kasih untuk rufnian dari Israel terkribat situ di sana sehingga berjahat setiap jahat perjahat dan di mana setiap jahat jahat yang berjahat di mana ada cadangan Arab jahat yang pagi jahat yang mengharap untuk jahat dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nabi Sulaiman adalah pendahulu kami sehingga kami berhak untuk mendapatkan dan mengambil alih situs-situs Islam karena memang yang membangun Masjid Al-Aqsa itu adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud itu menurut orang Yahudi tapi itu adalah kebohongan tidak ada kerajaan Sulaiman sisa-sisa kerajaannya tidak ada di bawah komplet Masjid Al-Aqsa dan mereka itu sudah kafir tidak mengakui terhadap ajaran Nabi Sulaiman jika seandainya kalau memang mereka sudah mengakui akan kerajaan Nabi Sulaiman dan mengikuti ajarannya tentunya mereka pastinya mengakui atas risalah Nabi Muhammad tapi mereka tidak itulah orang Yahudi karena kitabnya yang mereka itu sudah tidak asli bukan kitab Taurat seperti halnya pada waktu itu jadi sudah murni dan ketika Islam datang sudah tidak berlaku syariat-syariat sebelum Islam itu yang pertama ya masalah akidah di sana kemudian yang kedua yang jadi permasalahan juga bahwasannya negara-negara Arab itu tidak bersatu bahkan banyak dari mereka yang ada hubungan diplomatik dengan Israel dan Amerika itu sendiri sehingga untuk membebaskan atau menyerang Israel atas dasar negaranya mereka masih ketakutan takut nanti berimbas ke perekonomian negaranya atau hubungan diplomatiknya itu masih ketakutan sebagaimana yang dijelaskan beliau tadi yang dijelaskan oleh hadis Nabi bahwasannya yang akan membeda Masjid Al-Aqsa itu adalah kaum muslimin yang memang benar-benar ikhlas yang menghilangkan apa penyakit wahan itu tadi itulah generasi seperti inilah yang menjadi termasuk runtuhnya Turki Usmani ya ketika itu Solahuddin sudah berhasil menaklukkan dan mengambil alih Masjid Al-Aqsa dari bangsa Salib ya dan Solahuddin itu bukan dari bangsa Arab merahkan dari kaum Kurdi ya tapi runtuhnya kekuasaan Turki Usmani disebabkan kehianatan dan kemunafikan kaum muslimin itu sendiri pada saat itu sehingga terbentuklah sebuah negara-negara dan beliau yakin dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasannya nanti kita akan sesuai dipimpin dengan khilafah alamin hajin nubuah khilafah sebagaimana yang dipimpin Nabi pada saat itu insyaAllah karena memang ini teori orang Yahudi untuk membecah belah dan ingin menguasai dunia menjadikan apa namanya undang-undang itu sebagaimana undang-undang di Amerika dengan berbentuk sebuah republik ini sebuah termasuk cara mereka untuk menguasai dunia nanti kata beliau yang akan membela Masjid Al-Aqsa itu insyaAllah tidak lama lagi karena akan ada saatnya kaum muslimin ini bersatu mungkin saat ini kaum muslimin sedang diuji ya dengan penyakit wahan itu tadi ya makanya problem utamanya adalah kemunafikan dan kehianatan kaum muslimin itu sendiri dan ingat yang akan membela Palestina Masjid Al-Aqsa itu bukan dari para penguasa bukan negara atau bukan pemerintah bukan atas nama pemerintah tapi atas nama pribadi kaum muslimin yang memang memenuhi keteriaan seperti hal yang dijelaskan beliau yang selalu menjalankan agama ini semata-mata atas ketaatan kepada Allah mungkin itu saja mungkin ada satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti kita dengar juga dari Ustaz-Ustaz orang Yahudi itu terdiri dari berbagai macam suku salah sampai berapa nah yang menjadi pertanyaan saya apakah di Palestina juga ada bermacam-macam suku nah yang kedua kalau orang Palestina berjuang namanya Mujahid nah di tadi disampaikan di Palestina itu ada Al-Qasam, ada Al-Fatih, Al-Fatah, ada Hamas nah apakah kelompok-kelompok ini dibawah komando pemerintah atau mereka bergerak masing-masing? terima kasih 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 selamat menikmati